Halo semuanya, selamat datang kembali di Chowdictive dan selamat datang di Walkthrough Digimon World Jadi disini kita bakal lanjutin lagi ya, ini part 5 berarti setelah sebelumnya Ternyata baru part-part awal ya ini ya Oke jadi sebelumnya kita sudah lawan Tiranomon dan juga sudah Apa ya kemarin itu, Sentarumon ya Nah sekarang kita disini bakalan coba untuk melawan Ogremon Sebentar ya saya cek dulu apakah sudah ngambil daging atau belum Oh udah ternyata Oke kita tinggalin aja Nah untuk melawan Ogremon ini kita harus Kita harus bisa harus ngebuka ini dulu jalan yang ke Great Canyon itu Harus tau jembatannya Setelah itu baru deh kita ajak ngobrol dia Yuramon Yuramon ini adanya siang-siang dia nun Muncul di depan rumah Digimon Duh katanya ada bandit disana Oke jadi kita bakalan melawan para bandit itu alias Ogremon dan kawanannya Kita cek dulu perlengkapan Bagus Startnya dulu Lupa saya Oke bagus Jadi kita langsung saja ke Great Canyon Kita skip aja ya perjalanannya Oke jadi kita sudah berada di Great Canyon Top Area Disini dia kemuculannya bakalan disini ya Kita bakal ke sebelah kanan sini Nanti bakalan disergap Dan itu dia Tiba-tiba ada Agumon di atas sana Jadi ada Ogremon dan dua Agumon By the way ini Agumon ini bukan Agumon yang pernah kita rekrut ya Jadi ini imbarat kayak Digimon liar gitu Tapi dia cuma muncul sebagai anak buahnya Anak buahnya Ogremon Oh jadi kita berantem Tiga lawan satu Oke kalau maunya gitu Kita gitukan Serang dulu Agumonnya Wah Agumonnya lemah Waduh Ogremonnya tinggi Wah bagus Kita ditolongin juga sama si ini Si Ogremon Dipake skillnya Tremor Memang damage-nya area sih Waduh Defense-nya juga kuat Oke ujung-ujungnya kita terbantu oleh Ogremon Cukup baik ya Tapi dia defense-nya gak setebel si ini ya Siapa tuh Birdramon Jadi serangan kita lumayan tuh Tiga ratus Tiga ratus Aduh Maset Waduh Ini berikutnya berarti Jangan small recovery ya Itu betul Medium Dan kalau gak salah si Ogremon ini Dia gak punya jurus finishnya Kalau gak salah Waduh defense-nya Wah ini defense-nya masih ajor nih Harus dikuatin defense kita Mungkin ya kapan-kapan aja deh Ningkatin Tahan Jangan dulu keluarin Pelan-pelan Yaduh Abis ini mah Bagus sekarang 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 Kita gak usah tekan L1-L1 Biarin aja dulu Oke lanjut-lanjut Hmm Nyerang-nyerang Lama Wah bagus Kita potong Yah Potong Hmm bagus Sebelum dia ngeluarin jurusnya Kita pukul dulu Megaton punch Oke Empat kali serangan lagi Kita menang Ini sih Ketolong sama ini ya Floppy Wuh Empat-empat-empat Itu angkanya Yah Jaraknya pendek Wih Oke Semua recovery Waduh Empel recovery Ini sih Eh medium recovery Wuh Defense-nya Aduh Ayo Ayo Kul Nah Ini Satu Ayo Ayo Pukul sekali lagi Idi Pakai gerak Oke Kita finish aja Finish Hah Aduh Sudah lumayan Oke Kita dapet berapa Uangnya dikit Kita Dia drop HP chip Agumon drop Semua recovery Udah Kita gak dikasih jurus Apapun Thank you Uangnya dikit lagi Dan dia kabur Oke Kita ambil dulu ini Terus kita jual HP chip Dah Oke Saya bakal kembali dulu Ke city ya Untuk Ya Beli beberapa recovery Lagi sebelum akhirnya kita Lawan Ogremun lagi Oke Jadi Kita bakal skip dulu Sehari ya Sambil mungkin Saya bakal coba gedein Defense nya Karena Ternyata Cukup jebol ya Defense nya Oke Kita skip dulu Oke Sekarang sudah Kesokan harinya Disini Saya udah beli lagi Ya Tapi kayaknya Agak kurang sih Tapi masalahnya Uangnya sedikit Nah Mungkin ini Saya bakal Abisin aja kali ya Dan disini Setelah kita lawan Ogremun Kita harus ngobrol lagi Sama si Yuramon Tuh Aku denger disana Ada kumpulan Para bandit Oke Jadi kita bakalan Ke markasnya Bandit Bandit ini Aduh Kita Ambil Daging dulu Dan kita Bakalan Beli beberapa Potion dulu Eh Potion Recovery dulu Setelah itu Baru kita ke Sarangi bandit Oke Kita skip Lagi ya Perjalanan ini Oke Kita sudah Berada di Grid Canyon Dan sudah Di depan Elevator Untuk Ke sarangnya Para bandit Kita perlu Ke bawah Turun Bottom area Dan Dia minta makan Ada Kita kasih Meat aja Kali ya Dan Tempatnya itu Ada di Bawah Sini Ini Ini dia Fortress Entrance Kita Kesini Dan itu Sudah ada Agumon yang jaga Oke Gak ada jamur Biasanya suka ada jamur Sini Dan dia malah Pergi Oke kita langsung Masuk Saja Oh disini ada Gabumon Untuk item Itemnya itu Kita Ambil Nanti Saja Karena nanti Kita bakalan Explore Tempat Tempat Ini Ini adalah Kita lawan Skip aja Langsung ke ending Oke Kita selesai Dapet Oh kita dapet sesuatu nih Dapet teknik Warcry Warcry ini agak kurang bagus ya Yang bagus tuh Yang satunya lagi buat Kalau misalnya Untuk ngebuff Warcry Warcry Yang buffnya itu Random Kalau yang satunya itu Saya lupa namanya apa Fokus ke Attack sama speed Kita sembunyi disini Kayaknya saya salah sembunyi Skip lagi ya Oke Sudah selesai Dia drop small recovery Gak begitu berguna Tapi Ya daripada Gak drop sama sekali Kita ambil Mana small recovery dia Gak bisa diambil lagi Sekitaran sini Harusnya Udah lah Dan Saya baru sadar Ternyata saya kekurangan MP floppy Jadi harus dihemat-hemat Makanya Saya bakalan Menambahkan Kembali Sonic jet Oke Mungkin saya bakal Keluarin ini Dulu Kali ya Pemikatan punchnya Kita Hemat-hemat MP dulu Pake sonic jet Nah Masalahnya Disini tuh Kita bener-bener Harus ngelawan Si agumon Karena dia Sama sekali Gak bergerak Jadi kita harus Menghadapi Tiga agumon ini Sekaligus Oke Yang ini Gak akan Saya skip Karena ini Memang bagian Dari cerita Wow Hit Aduh Hit apa itu ya Judul Eh judul Jurusnya Ya jadi Flat Jadi Epeng Aduh Floppy Disnya Kayaknya Kurang Jadi harus Hemat-hemat Udah Kita pake Sonic jet Sonic jet Sama megaton punch Sepeda tipis Lari-lari Mulu Agumonnya Ayo Serang Aduh Nyesel banget Nih Gak beli MP Floppy Yang banyak Kita tambah Dulu Recovery Yang penting Dia Ini Pelan-pelan Tapi Pasti Yoi Seru satu Dulu Aduh Wah Kita nyerang Satu Satunya Bantuin Speed Fire Oke Dan mereka Menulai pada Diem Artinya Udah mulai Kehabisan MP Terutama Si Agumon Yang lagi Kita hadapi Ini Ya Ya Cancel Aduh Salah Pelan-pelan Tapi Pasti Oh Itu Yang di Tengah Masih Banyak Tuh HP Ada 900 Kita Isi Lagi Recovery Darah Saya Lupa Gak Begitu Beli MP Oke Cukup Terbantu Dan Di Agfn Nah Kalah Satu Yuk Satu Lagi Sorry Ini Lagi Hemat Hemat MP Wuh Defense Nya Udah Lumayan Mungkin Untuk Segelas Agumon Defense Si Tranomon Saya Sudah Lumayan Tebel Walaupun Memang Masih 200an Poin Ayo Bless Bless Kita Bunuh Dia Langsung Dibakar Oke Kita Isi Isi Lagi Padahal Kalau Nggak Salah Di Area Awal Itu Kan Ada Kotak Itu Isinya Double Floppy Saya Kalau Nggak Salah Ingat Ya Agak Menyesal Juga Tidak Mengambil Eh Sebentar Saya Baru Sadar Kalau Agumon Ngedip Yang Tidur Ya Karena Memang Dia Bukan Mati Tapi Apa Ya HP Nya Berkurang Walaupun Dalam Game Itu HP Itu Health Point Tapi Disini Beda Lagi Karena Memang Setelah Ini Dia Paling Terluka Ceritanya Akhirnya Selesai Juga Kita Harus Hemat Hemat Tapi Kayaknya Untuk Yang Berikutnya Saya Bakal Equip Lagi Menyatkan Punch Agumon Drop Small Recovery Sama Dia Juga Small Recovery Dah Tapi Memang Ini Memang Harus Kita Lawan Bisa Kita Skip Kita Ambil Ini Lalu Kita Ambil Yang Di Atas Dex Ini Tentara Jalan Itu Mencet Apa Ya Eh Bukan Oke Sebelum Lupa Ya Kan Sebelum Lupa Megaton Punch Kita Bisa Langsung Ini Gak Curi Dulu Di awal Siapa Item Berguna Halo Ya Portable Forty Sudahlah Kita Langsung Lawan Saja Oh Gremon Oke Kita Kembali Seperti Yang Tadi Tiga Lawan Satu Dan By the way Dari Ogremon Ini Kita Memang Belum Bisa Recruit Dia Tapi Ada Satu Digimon Yang Bisa Kita Recruit Dan Dia Cukup Berguna Banget Ya Dia Itu Si Shellmon Kalau Misalnya Berguna Berguna Banget Buat Kita Merecruit Beberapa Digimon Yang Memang Perlu Kabar Dari Dia Serang Waduh Waduh Ya Duh Nyangkut Lagi Yah Oh Gapapa Itu Kecil Soalnya Wow Defense Sudah Lumayan Mantep Ogremon Nggak Nyerang Nggak Kayak Tadi Nah Gitu Toh Hmm Kepojok Dia Mantap Kita Cukup Terbantu Dengan Ogremon Oke Sekarang Serang Bakar Dia Blaze Blast Seribu Serem Juga Hmm Terpojok Dia Dan Si Agumon Ini lari-lari Aja Mantep Wah Makin Jago Berantem Digimon Kita Aduh Speed Fire Kena-kena Anak Bagus Agumon Ya Kena Kena Agumon Ya Bagus Kena Kena Aduh Nggak Kena Kurang Kita Hemat Hemat Lagi Oke One By One Ayo By One By One Pull Pull Semakin Sedikit Tapi Gerakan Kita Lambat Tidak Jangkauannya Ayo Please Please Aduh Jangan Bungong Dua-duanya Kita Biarin Aja Biar Dia Pake Solid Jet Yang Paling Murah Serang Serang Oke Satu Kali Lagi Kita Kasih Floppy Disk EMP Floppy Ayo Doang Finish Oke Selesai Tanpa Pake Finish Yang Kedua Dan Uangnya Sedikit Lagi Ini Memang Gak Begitu Jago Merampok Dan Kita Dapet Jurus Baru Speed Fire Speed Fire Ini Lebih Baik Karena Dia Range Jangkauannya Dibandingkan Sonic Jet Dan Dia Berusaha Kabur Lagi Terus Oh What is it Apaan Ternyata Di belakang Sana Ada Jangan Kabur Tersembunyi Dia Pake Eskalator Untuk Kabur Ah Sial Gak Bisa Dipegang Ya HP Chip Nya Ilang Aduh Aduh HP Chip Baik lagi Gak ada Ya Ya Gak Gak Baca Saya Kira Dah Ya Hilang Ya Dan Gak ada Nanimon Lagi Disini Ya Udah Kalau Gak ada Kita Bakal Ke Atas Lagi Ya Oke Jadi Kita Keluar Di Area Sini Selanjutnya Kita Bakalan Kesebelah Kanan Sini Kita Kesini Dulu Great Canyon Bridge Lalu Kita Harus Melawan Si Penjaga Sini Bukan Menjaga Sini Premannya Disini Skip Sini Battle Karena Memang Kita Bisa Gak Gak Ada Hubungannya Dengan Cerita Oke Sudah Selesai Nah Kenapa Kita Kesini Karena Ada Satu Digimon Yang Bisa Kita Recruit Yang Tadi Saya Bilang Itu Shellmon Kita Ambil Dagingnya Lumayan Kita Jalan Kesini Tiba Tiba Ada Yang Ngomong Help Me Wah Terlihat Seperti Terdengar Ada Suara Dari Atas Ini Badi Ada Orang Sana Tolong Katanya Tanahnya Tiba Tiba Naik Ke Atas Bulging Art Ah Kamu Bercanda Ini Kadang Kadang Karakter Kita Nyebelin Tuh Dia bilang Saya Mendengar Suara Mesin Tadi Machinery Noise Suara Mesin Oh Ini Pasti Dari Mogermon Kalau Pasti Melakukan Suatu Yang Salah Kan Edit Many Things Oh Dan Kemungkinan Elevator Jadi Kita Bakalan Balik Lagi Ke Elevator Yang Tadi Karena Kalau Misalnya Kita Naik Elevator Tanah Yang Di Ini Itu Bakal Naik Yang Ada Ijo Rumput Jadi Kita Harus Turun Dulu Setelah Itu Baru Kita Ke Apa Namanya Bridge Ini Dari Sisi Yang Lain Oke Kita Kembali Lagi Apa Namanya Tempat Great Canyon Bridge Tadi Itu Tuh Si Tanah Itu Tinggi Yang Ijo Ijo Itu Karena Kita Naik Dari Sini Kita Masuk Lagi Kesini Ke Elevator Press Down Nah Ini Kalau Misalnya Kita Mau Nyamperin Kesana Ada Tulisan Itu Apakah Elevator Ini Yang Membuat Tanah Jadi Naik Don't Get In Gak Usah Seharusnya Sini Ada Nanimon Tapi Gak Muncul Ya Sudahlah Dan Sebelum Kita Ke Si Selmon Kita Bakalan Ngambil Sesuatu Karena Banyak Barang Yang Bisa Kita Ambil Disini Mereka Kan Bandit Jadi Banyak Harta Autopilot Lumayan Autopilot Gratis Lalu Kita Kesini Kalau Sudah Ngan Ogremon Ini Kebuka Tempat Area Ini Kebuka Kita Kesini Ambil Defense Oh Defense Chip Jual Aja Kayaknya Kalau Kayak Gini Harus Disimpen Sih Kalau Defense Chip Super Offend Dis Ini Jual Aja Offend Chip Yah Gak Muat Barang Oke Jadi Ada Satu Chip Disana Ada Offend Chip Disini Dan Ini Itu Sireloin Saya Masih Ingat Yoi Sireloin Sireloin Kita Bisa Dapetin Gratis Setelah Menyelamatkan Vegemon Oke Jadi Ada Satu Chip Satu Sireloin Dan Didepan Ada Berarti Bener Didepan Itu Ada Double Flopidis Lupa Namanya Apa Double Chip Atau Apa Ini Dia Yang Ini Double Flop Oke Tapi Karena Gak Muat Sudahlah Dan Disini Kita Bakal Ke Elevator Yang Satunya Oke Kita Sudah Ada Di Elevator Yang Ini Kita Hit Up Aja Jangan Yang Rooftop Setelah Hit Up Kita Bakal Ke Great Canyon Top Area Lalu Kita Ke Kiri Sebelah Kiri Sini Dapatin Jembatan Kecil Ini Sampai Freeze Land Kita Samping Sini Ada Jembatan Lain Yoi Ini Great Canyon Lagi Dan Kalau Kita Lihat Tanah Nggak Tinggi Lagi Kita Cek Ini Isinya Apa Defense Strip Lumayan Dijual Satu Dan Inilah Dia Tadi Digimon Yang Menyangkut Di Atas Oh You Save Me Kau Ngelamatkanku Oh Jadi Ini Kamu Yang Tadi Tidak Tidak Ya Ini Sempurna Aku Lagi Mau Menuju Kota Untuk Memamerkan Talent Yang Berguna Oke 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 Dia Ternyata Digimon Terkenal Kata Dia Oh Nggak Nggak Pena Denger Tuh Dia Ngasih Cluenya Kalau Dia Ini Berguna Oke Dan Ya Memang Pada Kenyata Dia Cukup Berguna Ya Shellmon Itu kalau kita Ini saya bakal langsung autopilot Saja ke city Shimon itu dia Dia jadi buka Buletin kabar gitu Apa ya kabar Dia Dia buka inilah ya Saya gak tau namanya Buletin board Tuh isinya adalah Informasi Tuh bandit setelah pergi Dan ada 6 ya Sebentar Terus ada beberapa Ini oh ada satu doang Belum ada kabar lagi Oke jadi segitu saja ya Dan disini Belum ada arena Oke jadi segitu saja Untuk video kita kali ini Jadi kita baru lawan Ogremon Dua kali dan kita berhasil merekrut Si Shimon Yang dimana Shimon ini berguna Untuk merekrut Digimon lainnya Ya karena dia jualan kabar juga Dan sekaligus Kita bisa tau keberadaan dari Si Ogremon itu dari kabarnya dia Buletin boardnya dia Oke jadi segitu saja Untuk video kita Untuk walkthrough part 5 ini Ya terima kasih buat yang sudah menonton Seperti biasa Kalau suka boleh di like Dan kalau tertarik Boleh di subscribe Dan sampai bertemu di video Cauditif yang berikutnya Terima kasih